Tiktok terus keluar berita gitu salah satu artis katanya ada karyawannya ngespil dia belum bayar gaji gitu kan Ah mulai-mulai nih tiba-tiba erannya artisnya tuh klarifikasi kalau dia itu bukan yang gak mau gaji Tapi ada beberapa gaji kehold karena karyawannya keluarnya gak mau secara baik-baik dan lagi-lagi dilakukan Makin memanas kata si ikut nanggapi soal permasalahan Kak Fuji yang diduga telat gaji karyawan ya pada awal mulanya catnya Kak Fuji dengan salah satu karyawannya disebar oleh orang tidak dikenal di Instagram Diisi cat Fuji dan karyawannya itu terlihat bahwa Fuji menegur si karyawan tersebut karena kerjanya kurang baik dalam hal kameramen Nah awalnya disini netizen menganggap ini masih hal biasa antara bos dan karyawan Namun tiba-tiba permasalahan makin memanas ketika ada dugaan Fuji telat menggaji karyawan tersebut Nah mungkin gara-gara itulah berita ini viral sampai trending di Twitter Namun tak lama kemudian Fuji klarifikasi bahwa pada intinya dia sudah gaji karyawan tersebut Dan iya seperti itu karena cuma ingin karyawannya tidak keluar tiba-tiba saja Tidak pamit atau yang lainnya Dan di hari itu Fuji kebetulan masih membutuhkan kameramen tersebut By the way karyawan ini cuma bekerja 2 bulan bersama Fuji loh Ya meskipun begitu Fuji anti utami putri tetap rendah hati meminta maaf dengan setulus-tulusnya Oke lah tanpa basa-basi inilah tanggapan dari kata si soal permasalahan Fuji gaji karyawan Kita simak bersama-sama videonya Jadi aku mau cerita tadi aku kan buka TikTok Terus keluar berita gitu salah satu artis katanya ada karyawannya nge-spill dia belum bayar gaji gitu kan Ah mulai-mulai nih tiba-tiba eranya artisnya tuh klarifikasi Kalau dia itu bukan yang gak mau gaji Tapi ada beberapa gaji kehold karena karyawannya keluarnya gak mau secara baik-baik Dan lagi-lagi dilakukan sama karyawan probation Terus aku bacain komennya kan aku bilang aduh kasihan pasti kena nih kayak gue nih disalah-salahin Padahal salah karyawannya gitu kan Enggak ternyata kok Kalau yang ini masyarakatnya tiba-tiba waras semua pada ngomong Semangat ya ini gitu Eh iya karyawan tuh harusnya keluarnya baik-baik Apa sih dikit-dikit mesti spasul-spasul bagian aku Udah karyawannya jahat Dia yang kabur Kita yang nyamperin Kita yang mau gaji Dibilangnya kita intimidasi Mengatur polisi Udah digajak umur Udah digajak jalan-jalan ratusan juta Tetap yang salah siapa Aku Jadi ini bukan buat beradu nasib gitu Tapi untuk pelajaran hidup gitu ya Kadang ya memang umungan manusia tuh berarti memang tidak bisa kita jadikan standar kebenaran gitu ya Karena masalah yang sama persis Kalau emang dasar orangnya benci sama kita Mau kita bener nih Kagak bakal didenger Mau gue udah ngeprint bukti Belum aja gue upload-uploadin tuh Kelakuannya tuh si karyawan-karyawan yang kemarin gitu kan Buset gitu Aku bener-bener tadi tuh mau baca komen kayak Aduh kasian banget Tapi pas aku baca Lah 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 Kok ini berbeda nasibnya gitu ya Ini memang nasib saya gitu Ujian saya Padahal kalau saya probationnya Sudah keluar duit ratusan juta buat ngidupin mereka tuh Kagak terima kasih pula Udah gitu mereka dibayar orang pula Buat ngeviralin saya Apa khabar